Polres Singkawang merilis kasus perampokan yang terjadi di minimarket Jalan Alianyang, Kota Singkawang pada 20 April lalu. Saat menjalankan aksinya, pelaku ternyata menggunakan pistol mainan. Tersangka berinisial BC, pelaku perampokan minimarket di Jalan Alianyang, Kota Singkawang pada 20 April lalu ini, tertunduk lesu ketika dihadirkan pada pers rilis yang dipimpin langsung oleh Kapolres Singkawang AKBP Paturohman. BC berhasil melarikan uang 700 ribu rupiah dari laci kasir sembari membawa pistol mainan yang ditodongkan kepada dua pegawai minimarket. Dari pendalaman polisi, selain beraksi di minimarket, pelaku juga mencuri handphone di sebuah warnet. BS ditangkap oleh unit reskrim Polres Singkawang Barat bersama saat reskrim Polres Singkawang di backup oleh Polda Kalbar. Saat kejadian perkaranya atau TKP-nya yaitu di avalat IP43 yang beralaman di Jalan Kalianyang, Kelorahan Melayu, Kejamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Ada pun tersangka yaitu inisial BC, pun berarti yang LP nomor 03 yaitu 1 buah singkata api mainan. Pisto mainan ini berdasarkan pengakuan dari tersangka hanya dilakukan pada saat melakukan penjurian di Alpama. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat melakukan aksinya karena perlu uang untuk membayar kredit sepeda motor. Kapolres Singkawang mengimbau kepada masyarakat untuk melengkapi tempat usahanya dengan CCTV atau kamera pemantau sehingga bisa menjadi petunjuk ketika terjadi hal yang tidak diinginkan. Novi Saputra, kontributor Singkawang, Kalimantan Barat.